Assalamualaikum wr. wb untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metabolisme vitamin C kita ketahui sendiri bahwa vitamin C atau biasa disebut dengan asamaskorbat merupakan vitamin yang larut dalam air dan vitamin C ini bekerja sebagai koenzim dan pada keadaan tertentu merupakan reduktor dan berperang sebagai antioksidan ini adalah struktur dari vitamin C atau asamaskorbat nah ini ada beberapa sumber dari vitamin C mungkin kalau untuk sumber tidak perlu disebut satu persatu karena saya rasa kalian cukup tahu sumber vitamin C dari mana saja kemudian kita lanjut ke penyerapan dan transport dari vitamin C ketika kita mengonsumsi vitamin C maka vitamin C kita konsumsi di dalam lambung akan berikatan dengan protein nah setelah itu dia akan dihidrolisis oleh HCL kemudian akan dipisah misalnya vitamin C berpisah dengan vitamin atau zat gizi yang lain nah vitamin C ini kemudian akan masuk ke dalam sus halus dan dia akan diserap vitamin C ini mudah diabsorpsi secara aktif dan mungkin pula secara difusi pada bagian atas susus halus penyerapan vitamin C di usus akan dibantu oleh kontranspor tertentu misalnya dia akan dibantu oleh natrium vitamin C transporter vitamin yang diserap kemudian akan masuk ke peredaran darah melalui venaporta jadi perbedaan dengan vitamin larut lemak kalau yang larut air terutama vitamin C dia akan langsung setelah diserap dia akan langsung dibawah ke peredaran darah melalui venaporta kemudian vitamin C ini akan dibawa ke semua jaringan rata-rata penyerapan vitamin C kurang lebih sekitar 90% nah transport setelah dari peredaran darah vitamin C ini kemudian ditransport oleh darah ke jaringan dengan ascorbat transporter dan disimpan pada jaringan lemak misalnya dia akan dibawa ke hati, ke ginjal, ke lenjar, kemudian paru-paru, dan lain-lain proses ekspresi ketika kita mengonsumsi sumber vitamin C dalam jumlah yang banyak konsumsi berlebihan akan dikeluarkan melalui urin dalam bentuk asam oksalat ketika kita mengonsumsi 100 mg sehari maka dia akan dikeluarkan sebagai asam ascorbat atau sebagai karbon dioksida melalui pernafasan nah ini ada beberapa fungsi vitamin C yang pertama dia berfungsi dalam proses sintesis kolagen kemudian sintesis terosin dan katabolisme epineprin kemudian dia akan berfungsi pada proses pematangan sel gilial dalam pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf berpengaruh terhadap penyerapan dan penyimpanan zat besi kemudian membantu proses pembentukan asam empedu dan proses pemecahan kolesterol dia akan membantu proses fasodilatasi dan anti-clothing membantu menjaga kankerongga mulut dan pankreas dan sebagai antioksidan nanti kalian silahkan download modulnya dan baca baik-baik penjelasannya tentang fungsi utama vitamin C ya satu lagi fungsi yang paling penting nih untuk vitamin C selain antioksidan yaitu sebagai sistem imun jadi dia berfungsi pada membantu kebalan tubuh kita nah ini proses yang membutuhkan vitamin C ada hidroksiprolin dalam proses sintesis kolagen kemudian proses penguraian tirosin kemudian sintesis epineprin dari tirosin kemudian pembentukan asam empedu dan proses penyerapan zat besi nah ini adalah proses keterlibatan vitamin C di dalam sintesis neurotransmitter jadi dengan bantuan vitamin C atau asam askorbat dia akan membantu proses sintesis dopamin kemudian dia akan membantu proses norepineprin dia akan membantu proses pembentukan dengan hormon kalsitonin, hormon CCK, hormon gastrin, dan oksitosin nah ketika kekurangan dalam kekurangan defisiensi ringan dia akan ditandai dengan timbulnya kelelahan terjadinya anoreksia, nyari otot dan kita lebih mudah stres dan terkena infeksi karena tadi ya terkait dengan fungsi dia di dalam sistem imun kemudian dalam kondisi berat, defisiensi berat dia akan menimbulkan penyakit skarfi atau skorbut atau saryawan dia ditandai dengan ulkus kemudian gusi seperti spons kemudian gigi berlubang pembekakan sendi dan anemia maaf ini kelebihan ya nah ketika kita mengonsumsi dalam jumlah yang banyak vitamin C sebenarnya sangat jarang terjadi ya karena kan vitamin C bisa langsung dikeluarkan melalui urin ya tetapi apabila terjadi dalam jumlah yang banyak dan mungkin dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan diare nah ini ada penelitian is vitamin C supplementation beneficial? apakah suplementasi vitamin C ini bermanfaat? kalian bisa baca jurnal ini ya dia selain vitamin C suplementasi vitamin C dibutuhkan pada keadaan tubuh kita memang membutuhkan asupan vitamin C yang banyak misalnya ketika tubuh kita sistem imun kita menurun terjadi infeksi ya berarti itu kita membutuhkan asupan yang lebih banyak dari biasanya oke sekian dan terima kasih untuk materi hari ini semoga dalam keadaan sehat terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih